Sekarang berapa jumlah rakaannya? Pelan-pelan. Kaidah umumnya. Tahajud itu tidak memiliki batas rakaan. Kaidah umumnya. Nabi pernah menyampaikan dalam hadis Nabi Ibn Omar, ini saya sampaikan dalilnya. Yang ini saya langsung tuliskan, karena tidak banyak orang yang biasa mendengarnya. Lihat di sini, lingkasan dalilnya. Ada di Al-Bukhani, nomor hadis 460. Muslim 1782. Dan Ad-Bilmiri, nomor hadis 437. Dari Ibn Omar, lihat nomor pertamanya. Solat malam itu, cara menunaikannya, masna-masna. Silahkan lakukan dengan dua-dua. Jadi, dua rakaan, salam, dua rakaan, salam. Kalau sudah menunaikan dua-dua itu, tiba-tiba tidak sadar, sudah dekat kesubuh, sudah dekat kesubuh, maka langsung tutup dengan sekali mitir. Jadi, aturan umum, aturan umum, solat tahajud itu yang dilakukan di malam hari, itu umumnya, tak terbatas jumlah rakaannya. Kalau itu ingin dilakukan, maka mulai dilakukan dengan dua rakaan, dua rakaan. Jelas ke sini? Dua rakaan, salam, dua rakaan, salam. Tiba-tiba kita akan bangun lagi, misalnya, datang fajar. Mendekat, berbegat fajar. Cukup bangun, gunaikan satu rakaan, dan itulah disebut dengan mitir, sebagai penutup. Jelas ke sini? Ada pun yang sering dilakukan Nabi, walaupun Rasulullah menyampaikan umumnya kepada para sahabat, kenapa hikmahnya menyampaikan dua-dua? Karena Nabi tahu, kalau sahabat diajarkan suatu amalan, pasti akan dikiru itu. Pasti akan dikiru. Pertanyaan misalnya, apakah semua orang bisa meniru Nabi? Belum tentu. Memang dua rakaan, tapi rakaan pertamanya, Al-Baqarah, Al-Namran, Al-Isa, misalnya. Belum tentu bisa ikut. Belum tentu? Bisa ikut. Karena itu, diberikan kemudahan oleh Rasulullah, yang biasa dilakukan Nabi, lihat sini. Satu, Nabi kadang salat dengan 13 rakaan. Kadang 13 rakaan. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ini kalau tinggal beliau di rumahnya Maimunah. Di rumahnya Maimunah. Hadisnya sahih, diantaranya di Abu Dawud, nomor hadis 1367. 1367. Ini langsung diliwati oleh Ibn Abbas, dan saat itu Nabi salatnya bersama Ibn Abbas. Ibn Abbas sedang diajakkan salat, salat tahajib oleh Rasulullah. Ditunaikan 13 rakaan. Kalau 13 rakaan, ada dua jana. Satu, tunaikan dulu salat yang ringan, dua rakaan. Disebut dengan khafi batin. Jadi tidak perlu pakai sumah. Kita salat, misalnya takbir saja. Allahu Akbar. Kemudian langsung kita bisa baca Al-Fatihah. Kita hanya sedikit saja. Langsung Al-Fatihah. Sampai dengan walau maulim, amin, kemudian hukum. Jadi tidak membaca, tidak membaca surah. Itu dua rakaan pembuka. Disebut khafi batin, dua rakaan yang ringan. Selanjutnya tunaikan dua, dua, dua. Yang terakhir ditutup, wikirnya satu. Kalau antung ingin menunaikan salat yang 13 rakaan, maka rumusannya, formula satu, dua rakaat ringan. Kemudian selanjutnya masuk tanah. Dua rakaat, dua rakaat. Sampai dengan ke sepuluhnya. Kemudian setelah itu tutup dengan satu, wikir. Yang kedua, kalau beliau mengginap di rumah Aisyah, mengginap di rumah Aisyah, itu yang sering dilakukan adalah 11 rakaan. 11 rakaat. Formula-nya bagaimana? Kita lihat, hadis-hadis sahib. Al-Bukhari, nomor hadis 3569, muslim nomor hadis 738. Kalau dilakukan dengan 11 rakaat, bisa dengan dua cara. Satu, yang dilihat oleh Aisyah langsung, Nabi melakukan empat, empat, kemudian mitirnya tiga. Kelasih? Empat, empat, mitirnya tiga. Jadi, empat rakaat pertama, empat rakaat kedua, kemudian mitirnya tiga. Tapi ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat yang lain, subhanallah, sebelah sini dipilihkan, bahkan bahasa Nabi-nya, matna-matna. Dua-dua. Jadi, kalau Nabi ingin menunaikan 11 rakaat, boleh empat, empat, tiga, boleh dua, 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 mitirnya terakhir ditutup dengan, bisa tiga, bisa satu. Bisa tiga, bisa satu. Tapi tolong catat begini ya, tolong catat dengan penting. Sifat solat Nabi, kalau beliau melakukan di empat, empat, tiga, itu biasanya, di setiap rakaatnya, misalnya yang satu, yang empat ini, itu banyak yang dibaca, ditamatkan, disolah seikan. Misal, empat, empat, tiga. Jadi, empat, empat, tiga ini ingin menamatkan, misalnya, mohon maaf, empat, tiga, sebelas jus. Di setiap satu berdiri, satu jus misalnya. Satu jus, jadi sekali empat rakaatnya, berapa jus? Empat jus. Lihat itu insya Allah. Demi Allah, saya kata, kita ingin, ingin. Ketika antum berdiri, lima gitu ya, insya Allah, yang berat berdirinya. Eh, di sini, sedang. Perhatikan sini ya, ini empat, ini empat, ujungnya tiga. Tapi kalau dipecah oleh beliau, menjadi dua, 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 kemudian satu atau tiga, perhatikan rumusnya. Ini sebetulnya, rumus untuk memudahkan, supaya kita tidak berdiri terlalu lama, kalau tidak buat. Contoh, ini kan empat, antum tangan gak berdiri sampai empat jus. Tapi kalau kita berdiri, dipecah jadi dua, empat dibagi dua. Dua, dua. Yang tadi yang berdiri, empat ini, berdiri misalnya sampai tiga jam, bisa tiga jam. Ketika dibagi dua, kaki kita itu hanya beristirahat, satu jam setengah saja berdiri. Atau misalnya, satu jam saja. Setelah selesai, kan bisa duduk dulu, baru bangun lagi. Jadi rumusnya, kenapa dibagi kepada dua-dua, biasanya yang dua-dua ini, untuk memudahkan, dan memperingatkan, cara kita berdiri. Jelas seperti di sini? Baik. Jadi kalau antum ingin nyaman, banyak berdiri, banyak turun naiknya, silahkan tunaikan dua, 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 dua. Kalau sekiranya ingin menamatkan Qurannya, sambung berdiri, silahkan tunaikan, empat, empat, tiga. Jelas seperti di sini? Baik. Jangan berikut begini, oh ini yang benar, empat, empat, tiga. Oh tidak, empat, empat, tiga. Tapi sholatnya sama, tidak sesuai sunnah nabi, yang empat, tiga, tiga, puluh menit. Yang dua, 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 satu, cuma dua puluh menit itu, sama-sama kedua.